Ya, untuk masyarakat, sama kita sebagaimana di waktu-waktu yang lalu, karena aksi ini sudah beberapa kali, tentunya kita menghimbau kepada masyarakat untuk menahan diri membeli produk-produk yang berkaitan dengan Zionis Israel. Apakah kalian menggunakan Telkomsel dan masih bisa berteriak anti-Israel? Sebenarnya semua negara itu saling membutuhkan satu sama lain. Mau seenggak sukanya kalian, kalian gak bisa loh bilang anti terus gak pakai produknya. Kecuali kalian cekal produk itu dari Indonesia. Produk apalagi nih yang kalian tahu dari Israel tapi dipakai di Indonesia. Kasih bocoran ya, biar pada sadar diri, kalau belum bisa buat apa-apa sendiri gak usah sombong anti-anti deh. Shalom, saudara-saudara kini berkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya pendeta Yison Senain dari kota Manado. Di awal tadi, saudara-saudara, kita sudah saksikan bersama-sama bahwa ada seruan untuk memboikot produk-produk Israel. Bahkan MUI pernah mengeluarkan pernyataan untuk memboikot produk Israel. Dan marilah, kita ikuti bersama-sama cuplikan videonya berikutnya. Ya, untuk masyarakat sama kita, sebagaimana di waktu-waktu yang lalu, karena kasi ini sudah beberapa kali, tentunya kita menghimbau kepada masyarakat untuk menahan diri, membeli produk-produk yang berkaitan dengan Zionis Israel. Produk Amerika, produk Eropa, yang insya Allah masyarakat sudah paham merk-merknya. Seruan untuk memboikot produk-produk Israel ada di mana-mana di Indonesia ini, saudara-saudara. Bahkan sampai Majelis Ulama Indonesia juga pernah mengeluarkan pernyataan untuk memboikot produk-produk Israel yang ada di Indonesia. Kita tidak menyadari bahwa selama ini, ternyata kita sedang memakai dan menggunakan produk-produk buatan Israel. Saudara-saudara biasa saja, misalnya kecukupan air berlipah ruang, itu kan teknologi penyelingan, penyelingan air laut. Siapa yang punya teknologi menyelingan air laut laut? Yahudi kok. Sekarang apa yang dibekot? Semua hampir semua temuan teknologi, apakah itu IT, apakah itu kosmologi, apakah itu semua teknologi, sampai tentang nuklir segala macam, itu semuanya orang Yahudi. Tapi mau dibekot. Guys, ternyata 160 juta penduduk Indonesia masih pada pakai produk Israel loh. Apakah kalian pernah pakai Telkomsel? Jika jawabannya iya, maka kalian dan 160 juta lebih pelanggan lainnya secara tidak langsung telah menggunakan produk Israel. Telkomsel adalah salah satu klien terbesar Amdox, perusahaan IT raksasa asal Israel. Telkomsel telah menggunakan produk digital buatan Amdox sejak tahun 2002. Perangkat milik Amdox digunakan oleh operator global seperti AT&T, British Telecom, dan Sprint. Amdox sendiri telah beroperasi di 60 negara. Dalam laporan keuangan Amdox tahun 2009, disebutkan 100% saham Amdox Inc. yang berdomisili di Missouri, Amerika Serikat, dimiliki Amdox Ltd. yang bermarkas di Ratna, Israel. Telkomsel memilih Amdox karena perusahaan ini berkompeten dan proses peningkatan sistem handling pelanggan ini telah dimulai sejak 2009 lalu. Apakah kalian menggunakan Telkomsel dan masih bisa berteriak anti-Israel? Sebenarnya semua negara itu saling membutuhkan satu sama lain. Mau seenggak sukanya kalian, kalian gak bisa loh bilang anti terus gak pakai produknya. Kecuali kalian cekal produk itu dari Indonesia. Produk apalagi nih yang kalian tahu dari Israel tapi dipakai di Indonesia. Kasih bocoran ya, biar pada sadar diri. Kalau belum bisa buat apa-apa sendiri, gak usah sombong anti-anti deh. Apapun itu saudara-saudaraku, selama ini kita justru memakai dan menggunakan produk-produk Israel termasuk handphone yang ada di tangan saudara dan saya. Penjelasan tentang boikot produk Yahudi. Bagaimana mau mengembar gue ya? Memboikot ya, memboikot produk Yahudi. Yang Saudi Arabia saja, misalnya kecukupan air berlipah gua, itu kan teknologi penyelingan, penyelingan air laut. Siapa yang punya teknologi penyelingan air laut, orang Yahudi kok. Sekarang apa yang dibekot? Semua, hampir semua temuan teknologi. Apakah itu IT, apakah itu kosmologi, apakah itu semua teknologi, sampai tentang nuklir, segala macam. Itu semuanya orang Yahudi. Tapi mau dibekot. Iya kan, kalaupun orang Yahudi ya minimal ada turunan darah Yahudinya. Itu ya sehingga menjadi aneh gitu. Sementara orang Islam itu membenci orang Yahudi, mencurigai, mau mengotak atik Al-Quran, mau eh ngapain. Orang Yahudi itu tidak mungkin ingin merubah-rubah Al-Quran. Sebab Al-Quran yang ada sekarang ini sudah menguntungkan orang Yahudi. Al-Quran yang menjelaskan bahwa Palestine itu tanah airnya orang Yahudi. Nabi Musa berapa tahun di situ tuh? Empat puluh tahun. Itu sudah sah menjadi tanah air. Australia saja, kalau Anda tinggal di Australia lima tahun, tidak keluar-keluar, itu punya hak, punya warga negara. Makanya TKI-TKW di Australia, itu kalau sudah empat tahun, atau kurang lima tahun, harus keluar dulu dulu. Nanti masuk lagi pakai visa baru lagi. Supaya jangan sampai punya hak untuk jadi warga negara. Sedangkan orang Yahudi di Palestina empat puluh tahun. Iya kan? Betul enggak? Iya. Jadi mereka mengatakan, kita sendiri kamu membenarkan kami. Yang kedua, Al-Quran lah yang mengakui bahwa Yahudi bangsa super. Apa katanya? Allah memberikan keistimewaan orang Yahudi di atas bangsa-bangsa yang baik. Bangsa yang cerdas. Jadi, saya kira persoalannya bukan persoalan agama. Kalau Yahudi mah, sebetulnya agamanya agama duit kok persoalannya. Iya kan? Mereka enggak peduli dengan masalah duit. Masih penting mereka bisa kaya, bisa mengalami. Ya kan, lebih banyak gitu aja persoalannya. Jadi ya, embargo juga. Sekarang gimana embargo? Apanya embargo? Yang semua badan intelijen dunia yang melatih mosab sih. Produk-produk yang ini ya mungkin. Tapi kalau produk pemikiran, keilmuan, ya enggak bisa dong. Itu mah hanya formalitas, sebetulnya mah formalitas simpatisan kita dengan perjuangan rakyat Palestina. Iya dong, setiap kawan enggak? Perlu dong. Gitu aja. Sampai di paspor kita ditulis, ya kan, berlaku for all countries except Israel. Berlaku untuk semua negara kecuali Israel. Itu di paspornya begitu. Ya, tapi tetap aja hubungan antar negara mah berjalan mulus-mulus aja kok. Enggak ada masalah. Sampai Gustul mengatakan kan dulu pernah ada rencana buka perwakilan diplomatik ya. Dengan, iya, iya. Ya kan mungkin dia berpikir praktis. Kenapa ini sembunyi-sembunyi kan? Yang kerjasama terus berjalan, ya di formalkan itu sekali ya. Dia resmi kan terbuka. Daripada kita sembunyi-sembunyi. Ya mungkin saya bisa mahamin, Gustul, Amamili, kita jujur saja. Daripada kita terus bermunafik. Kita sudah saksikan bersama-sama ulasan dan pernyataan serta penjelasan dari seorang ulama yang terhormat ini. Semoga banyak orang sadar. Banyak orang sadar dan kurangi. Sudara-sudara menyerukan dan berperian. Boykot produk Israel. Demikianlah video yang sempat saya hadirkan pada kesempatan ini. Dan kita akan jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati-Mu. Haleluya. Amin. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax